selamat datang di channel nyata saido kali ini kita akan unboxing lagi paket yang baru datang dari CNT hujan-hujan ini datang paket dari CNT makasih buat mas-mas CNT yang udah ngantar walaupun hujan-hujan tepat waktu lagi mantap dah yang akan kita unboxing kali ini adalah Fujitsu F05C saya beli di Bukalapak Hai saya dapat harga 600 ribuan dan dan ini saya dapat yang grit ayam mulus harga 600 ribuan Mari kita cek apa bener HP nya bener-bener mulus saya beli di legend ponsel harapannya sih mulus ya guys soalnya ini mau dijual lagi ini saya beli dua unit ya guys Oh ini kayaknya warnanya putih deh kalau yang putih terus tahu kuping kiranya warna silver kalau yang warna lain lain dia mengikuti warna HP nya ponselnya dibungkus pakai bubble warp tebal jadi aman-aman dari banting sama teman dari air deh kayaknya yuk ini dia waduh ternyata mulus banget dan mengejutkan sekali guys ada satu unit yang aku dapat sudah ada tempered glass nya di depan dan ini tempered glass nya yang beneran asli bawaan HP ini jadi bukan tempered glass yang kita paksa-paksain mantap deh sayangnya ini di kamera nggak kelihatan ya guys tempered glass nya soalnya pas banget sama layarnya jadi susah banget bedain mana tempered glass mana yang layar bawaan HP nya guys jadi susah banget ya guys saya yang masih excited banget dengan tempered glassnya ini pas banget dan bener-bener bawaannya dari Jepang sana kali ya susah banget cari tempered glassnya yang bawaan HP ini soalnya ini saya beli dua unit dan Alhamdulillah semuanya mulus banget bisa dibilang 98% lah kayak baru karena HP ini ini keluarnya juga belum lama ya dia keluar tahun 2016 kalau enggak 2017 ini layarnya lima in ya guys untuk bodi sampingnya dia metal yang atas ini ada cek audio tiga setengah mili dan antena sebelah ini ada tombol volume rocker dan volume dan tombol bawah untuk kamera belakang resolusi maksimalnya 13MP ada ini flash dan ada juga logonya hero untuk kamera depan dia 5MP dan lumayan hasilnya UI Fujitsu f05c modelnya seperti ini guys dan ini setelah kita cek dia Androidnya udah nougat enggak tahu apakah bisa di update lagi atau enggak bisa tahu ku mentok mungkin nougat ya sekarang kita cek UI kameranya biasanya modelnya simpel sih sama kayak Fujitsu Fujitsu yang lainnya dia kamera belakang 13MP kamera depan 5MP selamat menikmati untuk sektor kamera saya rasa cukup buat kebutuhan kita buat persosmed atau untuk foto-foto yang lain dengan standar segitu ya jadi masih standar lah harga cuma 600.000 juga oke sekian dulu video unboxing ini ya guys untuk yang ingin mengikuti video saya jangan lupa di subscribe tekan tombol lonceng dan di like dan juga silakan komen kalau ada yang mau ditanyakan guys bye-bye dan selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati